Jajaran Polda Sumsel mengunjungi kediaman seorang dokter yang dilaporkan oleh orang tuanya lantaran tak kunjung pulang ke rumah. Berdasarkan keterangan dari ayah sang dokter, pada tanggal 11 lalu anaknya tersebut pamit untuk berlibur ke Provinsi Bandar Lampung bersama rekan-rekannya. Tak merasa firasat apapun, Fahmi bersama istrinya mengantar putrinya tersebut ke stasiun kereta api Kertapati. Fahmi pun masih merasa sempat mendapat pesan teks dari putrinya tersebut bahwa ia telah sampai di Lampung. Mengetahui anaknya tidak bisa dihubungi dan hanya meninggalkan pesan, maka pada hari Sabtu dirinya menunggu kepulangan anaknya hingga malam hari. Sampai akhirnya ia memutuskan untuk melaporkan ke pihak kepolisian Polda Sumsel. Selain itu juga Fahmi menghubungi teman-temannya yang berada di Lampung, namun temannya tidak mengetahui keberadaan Nur. Fahmi pun hanya bisa mengharapkan agar anaknya cepat pulang dan ditemukan. Ia pun meminta pihak berwajib agar segera menemukan anaknya tersebut agar dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Kita tidak ada harapan, kita tidak ada harapan, kita serahkan petugas sudah melaksanakan tugasnya. Menindaklanjuti, laporan dari warga kami bahwa anaknya kehilangan sudah beberapa hari. Ya, ingin kami mohon kepada pihak-pihak pekan-pekan dari wartawan, warga semuanya, tolong dibantu disebarkan supaya anaknya cepat temukan dengan sehat dan selamat.